Halo Sobat GSM, selamat datang kembali di channel GSM In. Hari ini kita akan membahas ponsel terbaru dari Poco, yaitu Poco M6 Plus 5G. Poco tengah bersiap merilis ponsel pintar terbarunya, Poco M6 Plus 5G. Meskipun belum ada pengumuman resmi, bocoran telah mengungkap desain, spesifikasi, dan harga ponsel tersebut. Menurut laporan 91 Mobiles, Poco M6 Plus 5G akan tersedia dalam 2 versi. Model RAM 6GB dengan penyimpanan internal 128GB dengan harga Rp 2,7 juta. Dan model RAM 8GB dengan penyimpanan internal 128GB dengan harga Rp 2,9 juta. Ponsel ini akan hadir dalam warna ungu, hitam, dan perak. Ponsel ini disebut-sebut memiliki bingkai datar dengan tombol volume dan tombol daya di sisi kanan. Bagian depan memiliki layar berlubang dan bezel ramping dengan dagu yang mencolok. Sementara bagian belakang dilengkapi cincin lampu LED flash yang menonjol. Bocoran sebelumnya menunjukkan bahwa perangkat tersebut akan menjadi versi Redmi Note 13R yang diberi merek ulang. Yang berarti kita dapat mengharapkannya memiliki panel LCD berukuran 6,79 inci dengan repressor 120Hz. Dan ditanagi prosesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2. Untuk optik, kemungkinan akan mencakup sensor utama 108MP. Sensor sekunder 2MP dan kamera depan 13MP. Baterainya berkapasitas 5030mAh dengan pengisian cepat 33W. Sensor sidik jari dipasang di samping, dukungan SIM ganda, port USB Type-C, penyimpanan UFS 2.2, jack headphone 3.5mm, dan peringkat IP53 untuk ketahanan terhadap debu dan air. Perangkat tersebut baru-baru ini terlihat di Geekbench dengan RAM 6GB dan chipset Snapdragon 4 Gen 2 AE. Tanggal peluncurannya saat ini masih menjadi misteri, namun kami berharap mendengar kabar dari merek tersebut dalam beberapa minggu mendatang. Jadi nantikan terus update terbaru dari kami. Nah itulah tadi bocoran terbaru dari Poco M6 Plus 5G yang akan segera diluncurkan. Apa pendapat Anda tentang ponsel ini? Beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video baru lainnya.